Terima kasih Bolo yang masih bersama kami di Arek News. Bolo hasil kolaborasi Ikatan Alumni UNER, Pemkap Sidoarjo dan Muslimat NU Sidoarjo menggelar bakti sosial untuk ojol perempuan di wilayah Sidoarjo yang dilaksanakan di Pendopo Delta Wibawa. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdor yang merupakan alumni UNER memberikan apresiasi positif terhadap kegiatan bakti sosial IKA UNER. Dirinya berharap program kegiatan seperti ini harus lebih diperbanyak. Gus Muhdor mengatakan menjadi ojol perempuan merupakan suatu keterpaksaan karena keadaan. Ia yakin tidak ada perempuan yang benar-benar menikmati pekerjaan sebagai ojol yang penuh risiko di jalan raya. Sementara itu Yunus Enus, selaku Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKA UNER Pusat mengharapkan kegiatan bakso dan pemeriksaan kesehatan gratis lebih berkesinambungan. Kegiatan yang bertemakan sehat jasmani dan rohani ojol perempuan Sidoarjo itu menghadirkan ratusan orang yang berkat IP Sidoarjo dan masih aktif menjalankan pekerjaannya sebagai ojol. Pada muslimat, kepada IKA UNER saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sebenarnya kunis program seperti ini yang harusnya kita pada banyak lagi dan lebih dikebutkan. Sementara itu Dwi Wahyu Indrawati, selaku Panitia IKA UNER di Sidoarjo berharap dengan bertambahnya usia IKA UNER ini akan semakin memacu semangat berkarya untuk nusah dan bangsa serta turut andil dalam pembangunan di setiap daerah di Nusantara. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang juga selaku Ketua IKA UNER Dr. Alwi dan Restu Novi Widiani selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan atau DP3AK Provinsi Jawa Timur. Dari Sidoarjo, November Selendra, Arek TV melaporkan. Bisa lebih safety, lebih percaya diri ya sehingga kalau ada gangguan-gangguan yang sifatnya secara fisik mereka bisa mengatasi dengan diri sendiri. Kebetulan di sini kami sudah menyiapkan tadi ada sekitar 130 online wanita dan Jawa semuanya lanjutan dari ini akan kita lakukan pembinaan mungkin nanti bisa selamat menikmati selamat menikmati